Pemirsa pasca pelaksanaan sholat idul fitri di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi, Gubernur Jambil Haris menggelar kegiatan halal-bihalal di rumah dinas pada Rabu 10 April 2024. Kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh lintas agama, berikut tiputannya untuk Anda. Bertempat di rumah dinas, Gubernur Jambil Haris menggelar kegiatan halal-bihalal yang turut dihadiri oleh unsur forkopimda serta masyarakat umum. Tampak antusias masyarakat yang mengikuti cukup ramai, terlihat dengan banyaknya masyarakat yang hendat berfoto bersama sang gubernur tersebut. Uniknya, kegiatan halal-bihalal ini juga turut dihadiri oleh tokoh lintas agama, salah satunya dari umat katolik. Menurut Felix Astono Atmojo S.C.Y. selaku pastor, kehadirannya di halal-bihalal ini merupakan wujud ekspresi umatnya dalam menunjukkan toleransi. Hal ini diharapkannya mampu membuat kehidupan masyarakat di Jambi semakin erat persaudaraannya. Kita terapi yang kami rasukan untuk mencari rekompetensi dari kemangan, untuk penggunaan yang kecepi, sehingga masalah terhadap masyarakat yang agama, punya indah yang harapan kami akan menjadi pemersan, masyarakat di wilayah ini, dan dengan lupa langsung kecepi, hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Peragama di Provinsi Jambi, C.Mujito. Menurutnya, momentum Indul Fitri yang identik dengan saling memaafkan, menjadi ajang untuk memperkuat hubungan saudara di Jambi, tanpa harus memandang suku maupun agama. Terima kasih, jadi tadi sudah disampaikan oleh Romo Parutikani, Romo Filih, Astonak Muso Esi, juga pembimas, bahwa silaturahil seperti ini adalah wujud nyata moderasi beragama yang mesti dihidupi oleh siapapun. Apalagi hari ini adalah hari raya Idul Fitri, hari yang baik untuk saling memaafkan, saling rindu-rindu, agar tercipta kerugunan dan kedamaian yang sejati. Mudah-mudahan di jam yang kita cintai, ini selalu dihukumkan oleh siapapun, jangan melihat latar belakang agama, syukur dan mudahnya. Terima kasih.